Pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT RI ke-76 tahun 2021 di Kabupaten Batanghari akan digelar secara virtual. Kebijakan ini lantaran daerah setempat masih terdampak pandemi COVID-19. Lantaran masih dalam suasana pandemi COVID-19, pelaksanaan upacara penyebaran bendera merah putih di Kabupaten Batanghari pada puncak peringatan HUT RI ke-76 tempatnya 17 Agustus 2021 nanti akan dilaksanakan secara virtual atau melalui video conference. Kebijakan ini juga berlaku bagi setiap kecamatan di daerah setempat, pelaksanaan upacara mengikuti prosesi yang dilaksanakan pemerintah pusat di istana negara secara virtual. Hal ini dilakukan lantaran daerah Batanghari masih terdampak dan berada dalam kawasan zona merah COVID-19. Jika nantinya situasi di Batanghari sudah mulai membaik berdasarkan zonasi resiko penularan COVID-19, tidak menutup kemungkinan upacara pengibaran bendera dapat dilaksanakan secara langsung. Degak catatan tetap mematuhi protokol kesehatan serta membatasi jumlah peserta upacara. Sementara itu untuk menyambut dan menyemarakan Hari Kemerdekan Republik Indonesia tahun ini, seluruh OPD hingga pemerintah desa wajib mengibarkan bendera merah putih terhitung sejak 1 Agustus sampai 31 Agustus 2021. Kecamatan sesuai dengan petunjuk, kemudian akan sama seperti di kabupaten, karena sama-sama akan melaksanakan secara virtual dengan cara mengikuti kegiatan di istatunya. Di kabupaten, kita masih sesuai petunjuk, kita lihat kondisi dari zonasi kita. Kalau sampelannya ini zonasi kita masih merah, makanya kita juga akan melaksanakannya secara virtual.